Bangau Sakti Jilid 14. Melarikan diri karena berdosa. Ia menangis entah berapa lama, tiba-tiba suara yang nyaring dan ramah menegur ia, Pin Jiye. Mengapa kau katanya berketetapan? Meskipun Susyok sangat sayang kepadamu, kau tak akan terluput dari hukuman mati mendesak Oaye Cieng. Aku telah berbuat salah. Aku berdosa. Aku harus rela dihukum mati jawab Leong Giok Pin seolah-olah sudah dekat. Oaye Cieng menundukkan kepalanya dan berpikir ia ingin mencari jalan menolong sumoinya yang ia tetap sayang meskipun ia telah mengetahui perbuatannya yang tak pantas. Lalu ia berkata, dunia ini luas, tetapi mengapa kau ingin mati di kuil Sam Goan Kong? Leong Giok Pin terperan jatia pikir, betul aku telah berdosa dan aku harus menerima hukuman. Aku tak takut dihukum mati, tetapi sebelum dihukum mati aku harus menjelaskan dosaku dengan jujur di hadapan para murid-murid Partai Kunlun, dan ini aku tak dapat lakukan. Coba lihat matahari akan segera terbit. Oaye Cieng memperingatkan lagi, aku tak dapat menahan kau lebih lama lagi. Nah, aku berlalu dan selamat tinggal. Lalu ia bangun dan berlalu meninggalkan Leong Giok Pin seorang diri dengan perasaan yang berat sekali. Leong Giok Pin mengejar, dan ketika sudah berada di sampingnya ia berkata, Toa Su Heng, kau baik sekali terhadap aku, aku. Aku mengerti Ayo kau lekas-lekas melarikan diri jawab Oaye Cieng, hatinya dirasakan wancur. Tapi Leong Giok Pin masih saja berdiri di hadapannya. Sambil menghela nafas Oaye Cieng berkata lagi, Sumoi, meskipun aku jarang berkecimpungan di kalangan Kang O, tetapi dari kisah guru dan paman guru, aku telah insyaf seorang pendekar silat harus bersikap waspada, Ayo, lekaslah kau berlalu, dan untuk mengurungkan perhatian, bukalah jubahmu. Lalu ia paksakan diri jalan dengan menahan sakit dari luka-lukanya. Leong Giok Pin berdiri mengawasi sehingga Oaye Cieng menghilang dari pandangan matanya di suatu tikungan di sudut kaki puncak. Lalu ia pun berusaha mencari jalan keluar dari daerah partai Kunlun itu. Diceritakan sebaliknya Oaye Cieng tidak jalan terus, ia diam sejenak dan berpaling ke arah di mana tadi ia berpisah dengan Leong Giok Pin. Setelah ia melihat gadis itu melarikan diri, hatinya mendadak menjadi gelisah, ia segera merasa kehilangan orang yang ia cintai itu. Ia berdiri terpaku mengenangkan peristiwa-peristiwa yang lampau, lama ia diam melamun, baru kemudian ia meneruskan perjalanannya ke kuil Seng Goan Kong. Baru saja ia tiba di depan pintu kuil, empat orang berjubah dan bersenjata pedang berbareng mengangkat tangan dan memberi hormat sambil berseru. Toa Suheng kebetulan kembali, kami sedang mencari Toa Suheng ada urusan apakah? Di mana suhu tanya Oaye Cieng dengan terperanjat. Yang berdiri di pinggir kiri menjawab, suhu di ruang belakang sedang menanti Toa Suheng. Oaye Cieng segera lari masuk ke dalam kuil diikuti oleh pempat saudara-saudara seperguruannya. Kuil Seng Goan Kong adalah sebuah kuil besar, dibangun dengan tembok tebal dan tinggi, gentengnya merah, tiang-tiangnya terukir dan lantainya dibuat dari batu gunung, ruang belakang diterangi dengan delapan lilin yang besar. Tong Leng Tojin sedang duduk di ruang itu, dan dua anak laki iaki yang berusia lebih kurang 14 tahun berdiri di kiri kanannya, di belakang berdiri empat pendepta-pendepta muda, dan di hadapannya duduk giyok cincu. Oaye Cieng jalan maju, lalu berlutut di hadapan Tong Leng Tojin sambil berkata, Teocu Oaye Cieng datang menghadap Suhu. Tong Leng Tojin menanya, dimanakah Liong Sumoimu? Pertanyaan yang tak disangsikannya itu, Oaye Cieng rasakan seperti halilintar dan mengejutkan dengan gugup ia menjawab, Liong Sumoimu setelah menolong membalut luka-lukaku, dia telah pergi entah kemana. Sekarang kau jawab pertanyaanku, murid yang menghina guru dan merusak nama baik Partai Kunlun harus dapat hukuman apa? Tanya Tong Leng Tojin, wajahnya berubah bengis. Keringat dingin mengucur di seluruh tubuhnya Oaye Cieng, dengan gemeter ia menjawab, hukuman mati. Dengan kedua mati, terbelalak Tong Leng Tojin membentak, kau sebagai murid kepala harus ketahui peraturan partai yang keras. Ayo kau harus beritahukan dengan jujur, kemanakah Liong Sumoimu pergi? Teocu. Teocu, betul tidak mengetahui dia pergi kemana, jawab Oaye Cieng dengan gugup. Tong Leng Tojin peraya bahwa murid kepalanya itu tidak berdusta, ia berpikir sejenak, lalu menanya lagi, Betul kau tidak tahu. Dengan sebenarnya, Suhu, jawab Oaye Cieng dengan tetap. Ji Suheng jangan mendesak dia, Giyok Chin Cu campur bicara, murid yang durhaka itu telah menyembunyikan musuh di kamar dalam gua, dan aku yakin ia telah merencanakan lebih dulu, ai, sayang sekali. Aku telah memihara, merawat, dan mengajar dia dengan sungguh-sunggun selama sepuluh tahun, kini ternyata capek lelahku menjadi hampa. Tong Leng Tojin menghibur melihat sikap dan wataknya, aku yakin ia berbuat demikian tanpa dipikirnya, dan tidak direncanakan lebih dulu, kau tak usah terlampau sesalkan diri kita harus menyelidiki dengan seksama. Giyok Chin Cu berdiri tegak dan berkata, Ji Suheng, menurut pendapatku, kita harus menangkap murid yang durhaka itu, kemudian kita akan mengadilinya dengan peraturan partai, dia lari baru satu jam, biarlah aku kejar padanya. Kemana kau hendak mengejarnya, kata Tong Leng Tojin. Jika murid yang durhaka itu terbukti dosanya, meskipun aku harus mencari di seluruh empat penjuru dunia ini, aku akan lakukan sampai aku dapat tebas putus lehernya, kata Giyok Chin Cu dengan sengit. Lalu Tong Leng Tojin berkata kepada kedua anak yang di sampingnya, Toa Suhengmu harus ditawan di dalam kamar di belakang, tidak boleh keluar sebelum dapat izin dari aku. Kedua anak itu lalu antar Roe Yee Chi Eng masuk ke dalam kamar tahanan di belakang. Jangan lupa obatiluka-lukanya, pesan Giyok Chin Cu. Seng Ji dan Hok Ji telah mengerti akan obat-obatan, kita. Tak usah khawatir ayo kita berdua mencari dan tangkap murid. Yang durhaka itu kata Tong Leng Tojin. Ji Suheng tidak ingin membantu, Toa Suheng belum dapat kita cari, dan sekarang Ji Suheng ini membantu aku iagi. Mengingat ilmu silat Choh Yong yang hebat, kita harus jaga dia kembali membuat onar di kuil San Goan Kong. Ji Suheng harus menjaga kuil, biarlah aku sendiri yang pergi menangkap Liong Giyok Pin. Tong Leng Tojin menghela nafas dan berkata, aku menangis di sini. Ia terkejut dan melihat gurunya dengan menunjukkan wajah dari seorang ibu terhadap anak penuh dengan kasih sayang. Ia mengawasi wajah gurunya dan berseru, Suhu, Suhu, aku-aku, sebetulnya ia ingin menuturkan semua kejadian-kejadian mengenai dirinya dan semua perbuatan-perbuatan yang ia telah lakukan, tetapi ketika ia ingat akan peristiwa di kamar dalam gua tadi ia berhenti bicara. Ada urusan apakah tanya Giyok Chin Chu, katakanlah kepadaku, aku tentu akan menolong. Ucapan itu seperti ujung sebuah pedang menusuk jantungnya, ia menyesal bahwa ia telah bertindak ceroboh dan keji terhadap guru dan paman-paman gurunya yang sangat sayang kepadanya. Baru saja ia hendak bicara pula, tiba-tiba berkelebat bayangan orang di depan mereka. Setelah Leong Giyok Pin melihat tegas orang yang mendatangi, ia tertegun, karena orang itu luka parah di pundak kanannya dan darah minodakan pakaiannya. Setelah melihat Giyok Chin Chu, orang itu berseru, susyok, dan segera jatuh pingsan di tanah. Giyok Chin Chu menghampiri dan berusaha menolong dengan memijat beberapa urat syaratnya yang penting. Orang itu hanya membuka kedua matanya sejenak, lalu meram lagi. Giyok Chin Chu menanya, mengapa kau luka tetapi orang itu sudah pingsan lagi? Orang yang luka itu adalah murid kepala dari Tong Leng Ojin, Oaye Cieng. Setelah Giyok Chin Chu berhasil membebaskan totokan di beberapa jalan darahnya, ia membuka matanya lagi dan menuturkan apa yang terjadi sebagai berikut. Ketika Teo Chu sedang meronda, Teo Chu menjumpai satu pemuda mengenakan pakaian kuning. Ia tak dapat bicara dengan leluasa, Giyok Chin Chu berusaha menolong lagi, dan Oaye Cieng meneruskan tuturannya. Teo Chu menjumpai pemuda itu di dekat jalan yang menuju ke gua. Tanda petik. Giyok Chin Chu menoleh kepada Liong Pin. Ayo, kau balut lukanya, dan bawa dia ke kuil Seng Goan Kong, serahkan kepada Ji Supetmu agar dapat diobati, lalu Giyok Chin Chu lari menuju ke jalan yang menuju ke gua. Pundak kanannya Oaye Cieng terluka dalam, Liong Giyok Pin balut luka itu dengan kain dari jubah Oaye Cieng dan berkata, Toa Suheng, aku akan bawa kau ke kuil Seng Goan Kong, Ji Supet pasti dapat mengobati dan menyembuhkan lukamu. Sambil tersenyum Oaye Cieng berkata, kau harus lekas-lekas lari, dan jangan pedulikan aku. Meski lukaku parah, tetapi setelah aku beristirahat sebentar, aku dapat berjalan sendiri ke kuil. Liong Giyok Pin terkejut dan mendesak lagi, kau, kau sebetulnya bagaimana terlukanya? Aku minta kau jangan banyak bicara, kata Oaye Cieng. Aku telah mengetahui semuanya, ilmu, tenaga dan kepandayan pemuda berbaju kuning itu semuanya lebih baik daripada kepandayan ku. Ayo kau lekas lari, jika susu kembali, kau tak dapat melarikan diri lagi. Dengan gelisah Liong Giyok Pin menanya, apakah dia telah memberitahukan di mana itu kepadamu? Dengan tersenyum Oaye Cieng menjawab, tidak. Tetapi aku bisa tebak. Pin Sumui, mungkin kita berdua tidak berjodoh, dan mungkin juga tak dapat berjumpa lagi, akan tetapi perkenankanlah aku mengeluarkan isi hatiku yang telah tersimpan selama 10 tahun lebih ini, dan jika ada yang menyinggung kau, aku mohon kau dapat memaafkannya. Tak tertahan lagi Liong Giyok Pin menangis terseduh-seduh, sebetulnya akulah yang harus minta kau maafkan. Toa Suheng, kasih sayangmu terhadap aku besar sekali, dan aku yang tak berbudi seperti binatang tak mengenali orang yang baik dan luhar seperti kau. Aku minta bunuh aku. Tanda petik. Oaye Cieng pegang tangannya Liong Giyok Pin dan menghiburkan, tempat ini bukan untuk kita bicara, lekaslah kau pergi ke tempat yang sentosa. Keringat membasahi seluruh tubuhnya, dan ia menahan sakitnya sambil menghibur lalu dengan dibantu oleh Liong Giyok Pin. Ia berdiri dan berjalan ke suatu tempat di kaki puncak gunung melalui hutan pohon-pohon Bwe. Sumui, apakah kau masih ingat tempat ini? Tanya Oaye Cieng. Liong Giyok Pin memandang keadaan di sekitarnya tetapi ia tidak menjawab, kemudian ia mengawasi wajahnya Oaye Cieng dan menanyai Toa Suheng, apakah kau membenci aku? Tidak, jawab Oaye Cieng. Liong Giyok Pin menyandarkan kepalanya di dadu Oaye Cieng dan menangis sedih. Toa Suheng, kau baik sekali terhadap aku. Aku tak dapat melarikan diri, aku hendak menghadap Suhu dan minta ia menusuk mati. Aku kata Liong Giyok Pin. Dengan sangat terharu Oaye Cieng mengusap-usap rambutnya, dan teringatlah kisahnya mencintai gadis yang kini berada di dalam pelukannya, ia insyaf bahwa jika gadis itu terlambat melarikan diri, akan tak terhindar dari hukuman mati. Ia mendorong gadis itu dan berkata, Sumui, Jangan menangis lagi, Fajar telah menyingsing. Kau-kau harus lari. Liong Giyok Pin menyekai rematanya, aku tak akan melarikan diri. Aku hendak pergi menjumpai Suhu. Merasa malu tak dapat berbuat apa-apa. Kini ada dua urusan dan mencari Toa Suheng adalah penting. Biarlah aku pergi mencari Liong Giyok Pin dengan jalan lain, apabila setelah dicarinya di daerah seluas seratus litak berhasil, kita harus kembali ke kuil, setelah itu kita harus mencari Toa Suheng dulu baru bersama-sama mencari murid yang durhaka itu. Giyok Chin Chu mengangguk dan menyatakan setujunya. Lalu ia loncat keluar dari kamar itu. Setelah memesan kepada keempat pendekta muda, Tong Leng Tojin pun keluar dari kuil untuk mencari Liong Giyok Pin. Matahari telah memancarkan sinar menerangi seluruh jagad Giyok Chin Chu mengejar ke jurusan timur, dan Tong Leng Tojin menuju ke jurusan timur laut. Kedua jalan itu mungkin yang ditempuh oleh Liong Giyok Pin. Puncak Kim Teng Hang di mana kuil Sen Go An Kong terletak berada di punggung sebelah tenggara pegunungan Kun Lun di sebelah utara dari puncak tersebut terletak pegunungan Al Kim San, dan setelah melalui pegunungan Al Kim San itu, tampak gurun pasir yang membentang sangat luasnya, di sebelah selatan dari pegunungan Kun Lun adalah provinsi Tibet dengan pegunungan Koko Silisan yang tinggi dan curam. Maka jalan yang agak mudah adalah ke jurusan sebelah tenggara, timur laut dan timur Liong Giyok Pin yang sering mengikuti Giyok Chin Chu keluar dari pegunungan itu. Paham betul jalan-jalan di pegunungan itu, betul Giyok Chin Chu dan Tong Leng Tojin dapat menerka jalan yang akan ditempuh Liong Giyok Pin, tapi jalan-jalan di pegunungan yang banyak itu, mereka tidak mengetahui jalan mana yang diambil oleh Liong Giyok Pin. Setelah mereka mencari di daerah seluas 100 li tanpa hasil, mereka kembali ke kuil. Marilah kita tengok Liong Giyok Pin yang melarikan diri itu. Setelah kegelisahannya agak berkurang, ia mulai melihat akan kedudukannya, ia pikir, peraturan partai Kun Lun sangat keras, dan dia dijalankan dengan seksama untuk tiap-tiap pelanggar, betulnya aku sangat disayang oleh guru, tetapi kecil harapan akan dapat luput dari hukuman pelanggaran yang aku perbuat adalah suatu dosa besar, sudah pasti aku dihukum mati, aku harus melarikan diri agar dapat menghindari malu bila tertawan dan diadili di kuil Sam Goan Kong. Tetapi ketika ia ingat kasih sayang dan budi dari guru, paman-paman guru dan semua saudara-saudari seperguruannya, ia menjadi sedih dan menyesal sekali, pada saat ia terbayang akan wajahnya Cho Hyong, ia mengutuk manusia Jahanam itu. Pikirnya, jika aku harus mati, aku akan membunuh diri di hadapan dia. Ia loloskan jubahnya dan melarikan diri dengan mengambil jalan, Ain, maka guru dan paman gurunya tak berhasil menyandak padanya, seratus li lebih ia berlari-lari tanpa menjumpai orang. Untuk mengisi perutnya yang lapar ia harus makan buah-buahan yang ia dapat petik dan minum air di mana ia menjumpai matu air. Beberapa hari kemudian ia telah berada di daerah Provinsi Cenghai, tetapi karena tak beruang, ia tak dapat pergi menginap di rumah penginapan atau membeli makanan di kedai nasi, ia terpaksa makan buah-buahan yang apelik dari pohon-pohon di sepanjang jalan dan bermalam di kuil-kuil yang tua. Ia telah dilatih bersikap sopan dan jujur, maka meskipun ia terdesak oleh lapar dan kedinginan, ia tidak mempunyai pikiran untuk mencuri atau berbuat tidak pantas. Ketika ia tiba di tapal batas Provinsi Sucoan, tiba-tiba ia merasa kepalanya pusing, keringat dingin membasai pakaiannya, ia demam terpaksa ia minta bermalam di suatu rumah penginapan setelah berada di dalam kamar, ia rasakan demamnya bertambah hebat, dan ia tak dapat berdiri lagi. Pelayan rumah penginapan itu membawakan ia air teh yang panas, tetapi ia yang tidur terlentang di atas pembaringan tak dapat bergerak dengan leluasa. A.I. Tamu ini pakaiannya compang-camping dan menderita sakit keras, ia pasti tak mempunyai uang untuk membayar sewa kamar. Pikir pelayan itu ia lalu menghampiri tempat tidurnya Leong Jiok Pin, dan ingin menyelidiki keadaannya, tiba-tiba ia melihat pedang, ia berpikir lagi, gadis ini masih muda, tapi pakaiannya kotor dan tak karuhan. Mengapa ia membawa pedang? Aku yakin ia bukan orang baik-baik. Ketika itu Leong Jiok Pin berseru, Tiam Kei. Tiam Ki, pemiliki rumah penginapan, aku minta air, aku haus sekali. Pelayan itu mengawasi wajahnya Leong Jiok Pin, dan ia berdiri terpesona. Sebetulnya dengan pakaian yang kotor dan compang-camping, Leong Jiok Pin menimbulkan jemuh dan perasaan kecurigaan orang. Tetapi ketika pelayan melihat air mukanya yang cantik jelita, pelayan itu tertarik. Hei! Aku minta air. Apakah kau tidak dengar tegur Leong Jiok Pin? Leong Jiok Pin mencoba bangun, tetapi ia tak dapat menggerakkan tubuhnya karena ia merasa kepalanya pusing sekali. Pelayan itu membantukan ia bangun. Leong Jiok Pin menjotos pelayan itu karena ia tak suka dipegang orang laki-laki lagi. Meskipun dalam keadaan sakit, tinjunya itu agak keras juga, pelayan itu terpental sehingga cangkir teh di tangannya pun jatuh hancur di lantai. Dengan meninjunya itu Leong Jiok Pin merasa sakitnya makin hebat. Kepalanya makin pusing dan segera ia pun pingsan. Ketika ia siuman, hari sudah menjadi malam, lampu minyak di kamarnya hanya mengeluarkan terang sedikit sekali sehingga seluruh kamar masih tetap gelap. Karena terlampau haus, ia coba bangun untuk mengambil air dari teko di atas meja. Setelah berjalan beberapa tindak, kedua betisnya menjadi lemas, ia terjatuh di lantai. Dengan kedua tangannya ia berusaha memegangi kaki meja untuk bangun mengambil air di dalam teko. Seperti anak kecil ia minum dari corot teko itu. Setelah minum sebanyak setengah teko, ia duduk bersandar di kaki meja dan merasa demamnya agak meredah. Kemudian ia merayap naik ke tempat tidur untuk mencoba tidur. Ia tidur sehingga lohor keesokan harinya. Ketika ia membuka kedua matanya, seorang yang berusia lebih kurang 30 tahun sedang berdiri di pinggir pembaringannya, dengan wajah yang penuh welas asih. Orang itu berkata, Sio Chia, apakah kau datang ke sini seorang diri? Leong Giokpin terharu dan menangis. Orang itu berkata lagi, Kau menderita sakit berat. Aku telah suruh orang memanggil tabib untuk mengobati kau. Tapi aku tidak mempunyai uang dan tak mempunyai apa-apa yang berharga. Aku hanya mempunyai pedang. Aku minta paman tolong dijualkan pedang ini untuk membayar biaya pengobatan, jawab Leong Giokpin. Sambil tersenyum orang itu berkata, minta kau tenang-tenang saja, biaya pengobatan, biarlah aku yang bayar. Dengan terharu Leong Giokpin berkata, Aku tak mengenal paman, tapi paman sudi menolong aku. Budi yang besar ini bagaimanakah aku membalasnya? Belum lagi orang itu menjawab, pelayan telah datang membawa masuk seorang tabib. Tabib itu memeriksa penyakitnya Leong Giokpin, lalu berkata sambil garuk-garuk kepalanya, penyakitnya agak berat rupanya hawa dingin dan angin jahat telah merembes ke dalam tulangnya, aku akan coba membuat resepnya, lalu ia menulis resep obat, dan setelah menerima bayaran dari si orang tua itu, ia lantas berlalu. Paman, kau tak usah beli obat, aku tak sudi minum obatnya. Si Ocia, dia adalah seorang tabib yang termasuhur di kota Tiong Ieng. resep obatnya selalu jitu, kata si orang tua. Baru saja Leong Giokpin hendak membuka mulut, tiba-tiba ia dengar suara seruannya seorang yang ia kenali, kudaku harus diberikan kacang, dan lekaskah sediakan makanan dan arak untuk aku, karena aku akan segera berangkat lagi setelah bersantap. Leong Giokpin paksakan diri bangun dari ranjang, dan lari keluar dari kamarnya, sambil bersandar di tiang pintu kamar ia melihat Cho Hyong sedang bicara dengan pelayan di luar rumah penginapan itu, apakah ia harus bergirang atau marah setelah melihat Cho Hyong? Ketika Cho Hyong hendak bertindak masuk, ia pun dapat melihat Leong Giokpin ia terkejut, lalu jalan menghampiri. Bukan main jantungnya Leong Giokpin berdebar-debar, seolah-olah ia mempunyai seribu perkataan di dalam hatinya yang ia ingin ucapkan sekaligus, tetapi ia Leong Giokpin tak berdaya lagi, karena tangan yang menabok tadi dipegang rat oleh Cho Hyong, tak tahu bagaimana harus mulai, ia hanya berdiri mengawasi wajahnya Cho Hyong yang sedang menghampiri padanya. Setelah tenang kembali, Cho Hyong berkata sambil tersenyum, mengapakah seorang diri? Apakah kau diusir oleh gurumu? Ia ucapkan pertanyaan itu dengan sikap acuh-ta'acuh, dan tiap-tiap perkataannya seperti juga ujung pisau yang tajam menusuk jantungnya Leong Giokpin ia tak tahan lagi, ia tabok mukanya Cho Hyong. Tapi Cho Hyong dengan hanya mengangkat tangan kanannya, Leong Giokpin tak berdaya lagi, karena tangan yang menabok tadi dipegang rat-rat oleh Cho Hyong, kita dapat bicara dengan tenang, tapi segera ia menjadi terkejut ha. Mengapa tanganmu ini panas? Apakah kau sakit? Hektometer. Aku mati pun kau tak guberis, jawab Leong Giokpin yang segera jatuh di lantai karena ia tak tahan berdiri lebih lama lagi. Cho Hyong angkat dan pondong gadis itu dibawa ke atas tempat tidurnya. Sambil pegang resep obat, si orang tua menghampiri Cho Hyong dan berkata, si Ocia ini menderita sakit agak berat. Tanda petik. Cho Hyong menjawab dengan ketus, dia menderita sakit apa hubungannya dengan kau. Si orang tua terperanjat mendapat jawaban yang ketus itu, tapi ia berkata pula, aku kasihan melihat dia seorang diri menderita sakit di sini, dan aku menolong memanggilkan tabib memeriksa penyakitnya, inilah resep obatnya. Cho Hyong rampas resep obat itu sambil berkata, kau baik hati. Hektometer. Rupanya kau takut mengeluarkan uang. Si orang tua tak tahan lagi berhadapan dengan Cho Hyong yang congkak itu, dengan wajah merah padam ia meninggalkan kamar itu. Cho Hyong pun tidak pedulikan orang tua itu, ia keluarkan sebutir pil putih dari kantong di dadanya, dan paksa Leong Jiok pin telan pil itu dengan secangkir teh. Pil lobat itu adalah pil lobat mustajab buatan sawo konggie, dan dapat menyembuhkan segala macam penyakit Leong Jiok pin tertidur setelah makan pil lobat itu, dan ketika ia tersadar dari tidurnya, ia rasakan penyakitnya banyak baik, dan ia melihat Cho Hyong sedang duduk di sisi ranjang mengawasi ia. Ia pejamkan matanya lagi untuk berpikir, apakah ia harus lakukan terhadap laki-laki yang telah menjerumuskan padanya ia merasa Cho Hyong mendekati ia dan berbisik, dengan makan pil lobat yang aku berikan, kau pasti akan sembuh, kau harus beristirahat satu hari lagi, dan besok kau sembuh betui. Leong Jiok pin membentak, aku tidak suruh kau menyembuhkan aku. Aku benci kau. Jika kau membenci aku, nah kau boleh pukul aku kata Cho Hyong bersendagurau. Leong Jiok pin bangun dan sambil duduk ia menampar pipinya Cho Hyong, tamparan itu tidak sakit, karena ia masih tak bertenaga. Nah, setelah kau menampar aku, apakah kau masih membenci aku? Jika masih membenci, kau boleh pukul aku lagi, kata Cho Hyong main-main sambil tersenyum. Senyuman itu menggiurkan dan Leong Jiok pin segera lupa semua keburukan atau kebusukan laki-laki Jahanam itu, dengan senyuman tertahan ia membentak. Kau ini betul-betul menakal, selalu menganggap aku. Ketika itu ia merasa lemas. Ia lekas-lekas rebahkan dirinya lagi. Apa yang aku katakan, Cho Hyong memperingatkan penyakitmu meskipun sudah baik, tetapi kau masih lemah, kau harus beristirahat, aku nanti pesan sop ikan yang hangat untuk kau, lalu ia keluar dari kamar itu. Pilobat itu betul-betul mustajab. Pada keesokan paginya, Leong Jiok pin merasa sehat dan segar. Ia terkenang akan peristiwa pada setengah bulan yang lampau. Ia bergidik mengingat perbuatan yang keji dari Cho Hyong, tapi ia pun harus sesalkan dirinya sendiri yang telah jatuh hati kepada manusia Jahanam itu. Bukankah ia seperti seekor ikan mendekati seekor kucing lapar? Kini perbuatannya telah melampaui batas, dan ia telah berdosa, apakah ia harus sayang atau benci Cho Hyong? Tak lama kemudian seorang pelayan membawakan sop ikan, ia makan dengan lahapnya, kemudian Cho Hyong pun datang disertai dengan seorang penjahit pakaian, aku bawa penjahit ini untuk memikinkan kau pakaian, aku yakin besok kau akan sembuh betul-betul, dan esok pagi kita lantas dapat berangkat pergi, kata Cho Hyong. Kemana kau ingin bawa aku tanya Liong Jiok Pin? Oh, kita pergi ke tempat-tempat yang indah dan permai. Menawan hati, aku akan ajak menikmati pemandangan yang permai itu, jawab Cho Hyong. Liong Jiok Pin mengerutkan kening tidak mengatakan sesuatu. Apakah kau takut ke gurumu mengejar kau tanya Cho Hyong? Aku ingin mencari satu tempat yang terpencil, kata Liong Jiok Pin. Cho Hyong tidak menjawab, ia hanya suruh penjahit mengukur pakaian untuk Liong Jiok Pin dan menyuruhnya diselesaikan dan diantarkan kepadanya keesokan pagi. Demikianlah satu hari dilalui oleh Liong Jiok Pin dengan pikiran kusut, tetapi Cho Hyong anggap perbuatannya yang durhaka itu lazim bagi semua manusia. Keesokan paginya, penjahit membawa pakaian untuk Liong Jiok Pin dan setelah membersihkan tubuh, bersolek dan mengenakan pakaian baru, Liong Jiok Pin berubah menjadi gadis yang menawan hati. Cho Hyong telah menyediakan seekor kuda putih yang bagus untuk Liong Jiok Pin setelah membayar semua biaya penginapan kedua mereka berangkat meninggalkan kota Tiong Ieng. Musim dingin baru saja berlalu, dan musim bunga datang berganti dengan bunga-bunga yang beraneka warna, burung-burung bergembira menikmati perubahan alam yang indah. Sambil bertunggang kuda Cho Hyong berkata dengan tersenyum, dengan mengenakan pakaian baru itu, kau tidak kalah cantiknya daripada Li Cheng Loon. Dengan pakaian yang baru ini aku merasa canggung, jawab Liong Jiok Pin. Jika guruku melihat aku dengan pakaian ini, ia tentu sangat gusar. Tetapi kau telah diusir keluar dari partai Kunlun, dan kau tidak terikat lagi, kau merdeka mengenakan pakaian yang kau suka, kata Cho Hyong. Aku bukan diusir keluar tapi melarikan diri, dan urusan kita telah diketahui oleh Toa Suhengku, jawab Liong Jiok Pin, lalu ia menanya, apakah kau yang melukai dia? Cho Hyong tertawa dan menjawab, betul. Selain dia, aku pun telah melukai dua pendetal yang menjaga jalan ke gua. Sebetulnya ketika Liong Jiok Pin sedang berbicara dengan Oaye Chi Eng, mereka telah diketahui oleh dua murid partai Kunlun. Oaye Chi Eng menjadi curiga setelah Liong Jiok Pin berlalu, bersama-sama dua saudara seperguruan itu ia pergi ke gua dan menjumpai Cho Hyong yang kebetulan keluar dari gua pertempuran terjadi, dan Oaye Chi Eng terluka, dan kedua murid tersebut yang bernama Ching Siu dan Ching Cheng pemuda menggempur Cho Hyong. Setelah pertempuran berjalan sepuluh jurus lebih, dengan ilmu Hang Cho An Ken Im atau angin menghembus awan Cho Hyong berhasil menebas lengan kirinya Ching Siu dan menusuk betis kanannya Ching Cheng sehingga kedua-duanya jatuh pingsan, kesempatan itu digunakan oleh Cho Hyong untuk memanggil kuda ajaibnya. Karena ia mengetahui jalan di pegunungan itu, maka dengan menunggang kuda ajaibnya ia berhasil keluar dari pegunungan dan tiba di kota Tiong Leng. Melintasi pegunungan yang tinggi mengundang orang sakti setelah Oaye Chi Eng terlukap pundak kanannya, dan ketika Ching Siu dan Ching Cheng sedang bertempur melawan Cho Hyong, Oaye Chi Eng masuk ke dalam gua untuk menyelidiki di dalam kamar ia melihat sisa makanan yang Leng Giok Pin bawa untuk Cho Hyong. Ketika ia keluar, ia menyaksikan kedua saudara seperguruannya terluka, karena ia sendiri pun telah terluka parah dan tak dapat menolong, ia berusaha lari menuju ke kuil Sam Go An Kong, dan ketika melalui hutan pohon-pohon Bwe ia telah menjumpai Giyok Chin Chu dan Leng Giok Pin. Mendapat keterangan dari Oaye Chi Eng itu, Giyok Chin Chu lari pergi ke gua dan melihat Ching Siu dan Ching Cheng yang terluka baru saja siuman dari pingsannya. Ching Siu dan Ching Cheng Viu menceritakan peristiwa yang telah terjadi dengan sikap dan gerak gerik, yang ganjil selama beberapa hari dari Leng Giok Pin. Maka Giyok Chin Chu menarik kesimpulan bahwa murid kesayangannya itu telah berbuat hianat untuk menolong Ching Siu dan Ching Cheng, ia lekas-lekas lari ke kuil Sam Go An Kong, dan pertolongan segera diberikan kepada kedua murid itu oleh Tong Leng To Jin, kemudian Tong Leng To Jin dan Giyok Chin Chu masuk ke dalam gua untuk membuat penyelidikan. Sisa makanan dan lampu yang menyala memberi kesimpulan bahwa Wong Giok Pin telah berbuat hianat menolong musuh dari Partai Kun Lun ketika mereka kembali ke kuil tidak menjumpai Leng Giok Pin dan Oaye Chi Eng. Tong Leng To Jin lalu mengirim empat orang murid mencari Oaye Chi Eng, yang ketika itu sedang mendesak Leng Giok Pin melarikan diri. Demikianlah peristiwa yang telah terjadi di daerah Pegunungan Kun Lun setelah Chow Young ditolong oleh Leng Giok Pin. Untuk menghilangkan perasaan jemuh Chow Young terus-menerus mengejek Partai Kun Lun orang kata Partai Kun Lun termasuk salah satu partai yang terkuat antara sembilan partai silat di kalangan Bulim. Tetapi menurut pendapatku, Partai Silat Kun Lun tidak usah diakutl, kata Chow Young mengejek. Leng Giok Pin menjadi marah, dan ia membentak, apakah kau kira kau memiliki ilmu silat tinggi sekali? Mengapa kau dapat dibikin tak berdaya dan yang bersembunyi di dalam gua? Baru saja Chow Young hendak menjawab, tiba-tiba ia ditegur oleh satu orang yang menunggang kuda di depan jalan mereka, Orang itu melarikan kudanya sambil berseru. Saudara Chow, selama kita berpisah, apakah kau baik? Tidak terduga kita berjumpa lagi di sini. Chow Young angkat kepalanya dan mengawasi orang yang sedang melarikan kudanya dan menegurnya. Leng Giok Pin juga angkat kepalanya dan mengawasi ia melihat orang itu mengenakan pakaian hitam dan mengikat kepalanya dengan kain hitam putah, Pedangnya menonjol keluar di atas pundaknya dari punggungnya, wajahnya berseri-seri ia terkejut, karena orang itu tidak lain tidak bukan adalah B.E. Kun Bu. Begitu tiba di depan mereka B.E. Kun Bu loncat lurun, dan sambil pegangi tali kekang kudanya Chow Young ia berkata dengan gembira, Semenjak aku terpisah dari kau, aku senantiasa memikiri kau, ia berhenti ketika melihat Leng Giok Pin, ia tertegun sejenak sebelum ia menegur, A.I. Mengapa Leng Cici mengenakan pakaian itu? Aku hampir tidak mengenalinya. Teguran itu mengharukan Leng Giok Pin dan air matanya mengucur keluar hancur hatinya mengingat perbuatannya yang hianat, dan ia tak mempunyai muka menghadapi bekas saudara seperguruannya 41 itu. B.E. Kun Bu juga menjadi heran melihat Leng Giok Pin menangis, dan ia menanyai Hai, mengapa kau menangis? Apakah kau dimarahi oleh Sushok? Dengan terseduh-seduh Leng Giok Pin menjawab, Aku, aku telah melanggar peraturan partai, dan aku tak dapat kembali ke puncak Kim Teng Hong. Ha! Apakah kau diusir keluar oleh gurumu? Tanya B.E. Kun Bu dengan kaget. Aku melarikan diri, jawab Leng Giok Pin. B.E. Kun Bu mengerutkan kening, memikir, lalu berkata, Menurut pandanganku, Sushok sangat sayang kau, dan dia berjiwa besar jika Leng Cici turut aku kembali, aku yakin. Sushok dapat mengampuni kau, aku suka bantu membela kau di hadapan Sushok. Tawaran yang keluar dari hati yang suci murni itu sangat mengharukan dan Leng Giok Pin menangis semakin sedih, Ia tundukan kepalanya tak dapat berkata-kata. Tetapi B.E. Kun Bu terus memujuk partai Kun Lun sangat terkenal di kalangan Kang Ong. Tiap-tiap murid yang bertindak keliru akan menodakan nama baiknya partai, Dan juga mencemarkan nama baik dirinya sendiri Leng Cici, Pelanggaranmu mungkin dapat dibela, dan aku rela membantu. Saat itu B.E. Kun Bu sudah dapat menduga bahwa Leng Giok Pin melarikan diri karena terpikat oleh Choh Yong, Dan ia tak ingin menegur Choh Yong, maka ia berusaha membangkitkan hati kecilnya Leng Giok Pin. Ia tidak menduga bahwa Leng Giok Pin yang telah dirangsang keras oleh Asmara dan telah melupakan kasih sayang dan budi telah bertekad melarikan diri. Dengan senyuman terpaksa Leng Giok Pin menanyai setelah kau mengantar Pek Cici pergi ke Pegunungan Keacong San dari Pegunungan Cielian San, Kau pergi kemana lagi? B.E. Kun Bu yang berwatak luhur dan agung menjawab dengan menunggang bangau sakti, Hanya dalam jangka waktu dua hari kami telah tiba di Pegunungan Keacong San karena aku ingin lekas-lekas kembali ke Pegunungan Kun Lun, Setelah aku antar Pek Cici ke Pegunungan Keacong San, aku meninggalkan sepucuk surat sebagai tanda meminta diri. Aku sebetulnya belum pernah berkelana dari Pegunungan Keacong San ke Pegunungan Kun Lun, dan aku pun tak mengetahui berapa jauhnya perjalanan itu. Tetapi menurut perhitunganku aku dapat tiba di Pegunungan Kun Lun selama jebih kurang satu bulan, tetapi di luar dugaanku di perjalanan. Aku menjumpai rintangan sehingga terhambat setengah tahun lebih. Tanda petik. Apakah kau tidak memikiri leun sumui selama itu tanya Liong Giyokin? B.E. Kun Bu merah mukanya, lalu menjawab, aku mengetahui bahwa Li Sumui sangat disayang oleh susok dan suci, maka aku tak khawatir akan keselamatannya. Jadinya selama setengah tahun itu kau selalu bergembira mengejek Liong Giyokin. B.E. Kun Bu tersinggung, tetapi dengan ramah ia menjawab, selama setengah tahun meskipun aku menjumpai banyak rintangan-rintangan tapi syukur aku dapat luput dari bahaya, Aku juga telah mengalami banyak kesulitan dan penderitaan tapi bagiku semua itu tidak memperkecil semangatku. Di situ letaknya perbedaan antara wanita dan pria. Kau tidak mengetahui bahwa Lon Sumui telah menderita hebat karena terus merindukan kau, dan hampir saja ia meninggal dunia karena kau apabila Pak Cici tidak datang menolong Liong Giyokin menjelaskan. B.E. Kun Bu terkejut mendengar pemberitahuan itu, wajahnya menjadi pucat Chow Young yang mendengari perakapan mereka berdua selama itu, lalu berkata, Saudara B.E. barusan mengatakan telah terhambat sampai setengah tahun karena menjumpai rintangan mungkin urusannya ruat sekali. B.E. Kun Bu tersenyum, lalu menjawab, kisahnya agak panjang. Jika Saudara Chow tidak ada urusan penting, marilah kita mencari tempat penginapan dan aku dapat menceritakan kisahku itu. Liong Giyokin mengawasi Chow Young, talu menanya B.E. Kun Bu dengan suara keras, aku adalah murid yang telah berontak. Apakah kau tidak segera menangkap aku, dan menyerapnya ke pegunungan Kun Lun? Dengan senyuman terpaksa B.E. Kun Bu menjawab aku tak berani. Tapi aku minta Liong G.C.I. ingat akan kasih sayang guru dan paman-paman gurumu, begitu pun saudara dan saudari seperguruan dan ikut aku kembali ke pegunungan Kun Lun aku bersumpah akan membela kau. Liong Giyokin tertawa gelak-gelak seperti orang yang hilang ingatan, lalu ia menangis terseduh-seduh, adegan demikian memilukan hati, dan Chow Young menjadi gelisah karena ia merasa bahwa semua ini karena perbuatannya yang keji. Tetapi B.E. Kun Bu, yang berjiwa besar dan yang telah melihat bahwa Liong Giyokin telah terjerumus ke dalam jurang kehinaan karena perbuatan Chow Young yang keji, lalu bertindak maju. Tiba-tiba tangan kirinya mencengkeram pergelangan tangan kirinya Liong Giyokin dengan ilmu Ciciu Pok Liong atau tangan telanjang menerkam naga, dan tangan kanannya menetpuk punggung Liong Giyokin. Tepukan di punggung itu membuat Liong Giyokin segera berhenti menangis, dan sambil mengawasi B.E. Kun Bu ia menanya, Jika kau ingin menangkap aku dan membunuh aku di sini saja. Aku, Liong Cici, jangan salah paham. Aku hanya berusaha membuat Liong Cici sadar. Aku tidak mempunyai maksud menangkap kau, kata B.E. Kun Bu. Apakah kau mengetahui aku telah melanggar peraturan yang mana? Tanya Liong Giyokin. Tidak, jawab B.E. Kun Bu. Aku tidak mengetahui pasal mana telah dilanggar olehmu. Aku telah melanggar peraturan sehingga hanya dua jalan terbuka bagiku, kesatu, menerima dihukum mati kedua, menjadi murid pemberontak dan selamanya tak dapat kembali ke puncak Kim Teng Hang lagi. Liong Giyokin menjelaskan dengan sikap yang menantang. Tapi jika Susiok betul-betul mengejar kau, aku yakin kau tak akan luput dari pengejarannya, kata B.E. Kun Bu. Co Hyong menyengir dan memotong ucapan itu, meskipun semua pemimpin-pemimpin dan murid-murid partai Kun Lun datang mengejar, dia tak dapat ditangkap. Kata-kata Co Hyong itu melukakan hatinya B.E. Kun Bu. Ia merasa sangat tersinggung, tetapi mengingat bahwa Co Hyong pernah menolong Lee Cheng Lon, ia coba tahan amarahnya, dengan senyuman terpaksa ia berkata, Saudara Co, bila kau telah pergi ke pegunungan Kun Lun, apakah kau juga mengetahui soal suciku melarikan diri? Meskipun ia berusaha menekan amarahnya, tetapi pertanyaan itu mengandung sindiran, dan Co Hyong menjadi merah mukanya, namun, ia menjawab, itulah ada urusan partai Kun Lun, tapi mengapa saudara B.E. menanyakan soal itu kepadaku? Aku hanya ingin menanya apakah saudara Co Hyong mengetahui, lain tidak jawab B.E. Kun Bu. Co Hyong tertawa gelak-gelak, dan sikap itu diketahui oleh B.E. Kun Bu, ia bersikap puas pada, Lee Yong Giok Pin menyelak di tengah dan berkata kepada B.E. Kun Bu, H.B.E. Sule E, kau jangan menyalahi orang lain, jika kau ingin menangkap aku, kau dapat lakukan sekarang ketika itu Co Hyong juga berhenti tertawa, tapi ia mengawasi B.E. Kun Bu dengan wajah yang beringas. B.E. Kun Bu berkata, Suci, aku tahu kau tidak sudi kembali nah, sudahlah kau dan saudara Co dapat meneruskan perjalananmu lalu ia bertindak jalan ke pinggir sikap yang mengalah itu mengharukan Lee Yong Giok Pin ia teringat akan watak B.E. Kun Bu yang dapat diuji, ia kagumi pemuda yang luhaur itu. Melihat mereka masih juga tidak berlalu, B.E. Kun Bu loncat ke atas punggung kudanya, dan sambil melarikan. Kudanya ia berseru, Lee Yong Cici, saudara Co, harap kalian waspada sejenak kemudian ia sudah tak tampak lagi. Lalu Co Hiong mengejek kepada Lee Yong Giok Pin, jika kau tidak suka turut aku, kau masih dapat mengejar dia. Lee Yong Giok Pin membentak, lah berwata luhaur dan bersikap agung janganlah kau memperbandingkan orang lain dengan dirimu. Ha! Ha! kata Co Hiong, jika demikian, kau anggap aku ini orang yang busuk? Apakah kau anggapkah seorang yang baik mengejek Lee Yong Giok Pin? Sebetulnya antara orang yang baik dan yang busuk tidak banyak bedanya, dan merupakan soal remeh, jawab Co Hiong. Lee Yong Giok Pin tidak mau beribut mulut lagi, ia segera larikan kudanya, dan Co Hiong mengejar dari belakang. B.E. Kun Bu di lain pihak baru berhenti setelah menempuh jarak 8-9 li sepanjang jalan ia memikirkan tentang nasib Lee Yong Giok Pin yang tersesat karena perbuatannya Co Hiong, ia berhenti karena ia dikejar dari belakang, dan mengenali orang yang mengejar itu adalah So Wihong. Ia berhenti di sisi jalan di suatu desa dengan sawah-sawah yang luas, satu sungai mengalir di bawah pohon-pohon yang rindang sedikit jauh dari jalan itu. So Wihong mengejar dengan mengaburkan kudanya, dan rupanya ia sengaja ingin menabrak kudanya Bek E. Kun Bu. Ketika kuda tiba hanya beberapa kaki dari kudanya Bek E. Kun Bu ia mengagus ke kanan, dan Bek E. Kun Bu terpaksa menepuk kepala kuda itu dengan tangan kanannya, tepukan itu hebat, kudanya So Wihong berjingkrak sehingga gadis itu terlempar jatuh di tanah. Bek E. Kun Bu lekas-lekas turun dari kudanya dan menghampiri sambil menanyai apakah kau dapat luka. A. I. Aku kaget setengah mati sahut So Wihong dengan nafas tengah-engah. Tetapi mengapakah sengaja menubruk kudaku tanya Bek E. Kun Bu. Kau betul-betul kejam. Aku kaget setengah mati, tapi kau katai aku sengaja bentak So Wihong dengan berlagak marah. Sudahlah, tetapi mengapa kau mengejar aku tanya Bek E. Kun Bu. Jalan ini bukannya milikmu. Siapa juga boleh jalan di jalan ini dan kau tak dapat melarang kata So Wihong. Bek E. Kun Bu tidak mendesak lagi. Ia bantu angkat bangun gadis itu dan berkata, Sudahlah, aku terima salah. Sekarang aku ingin kembali ke pegunungan Kun Lun. Apakah kau juga ingin turut? Lalu ia cemplak lagi kudanya ingin berlalu, tetapi So Wihong menahannya sambil berkata, Tunggu. Kau telah pukul mati kudaku. Kau harus mengganti. Bek E. Kun Bu menengok dan betul saja kuda itu menggeletak di tanah dengan darah keluar dari mulut dan hidungnya. Ia loncat turun dari kudanya dan menyerahkan tali kekang kudanya kepada gadis itu sambil berkata, Baik. Baik. Aku mengganti kudamu dengan kuda ini. Lalu ia berbalik dan bertindak pergi. Tetapi So Wihong menyambar bajunya sehingga baju itu robek. Bek E. Kun Bu menjadi gusar, dan dengan sekonyong-konyong ia berbalik dan menyerang gadis itu dengan jurus Shin Leong Ye A. O. Byu atau Naga Sakti Goyang Goyang Buntu tapi gadis itu mengegus dan balas menyerang juga. Hai. Apakah kau mau aku pula mati padamu bentak? Bek E. Kun Bu. Sambil loncat ke belakang gadis itu menjawab, Aku tahu kau tidak akan menyerang aku dengan sungguh-sungguh. Kau jangan coba merintangi aku dan membuat aku gusar. H. B. E. Kun Bu memperingatkan. So Wihong menarik napas panjang, lalu air matanya mengalir keluar. Ia berkata, Mengapa kau benci aku? Tetapi mengapa kau juga menolong aku? Apakah aku betul-betul merintangi kau? B. E. Kun Bu menjadi bingung tak mengerti melihat sikap gadis itu. Ia berkata, Aku menolong kau karena dorongan kewajiban. Tetapi apakah karena menolong kau aku bersalah? Tentu saja kau salah kata So Wihong. Jika kau tidak tolong aku, aku bisa mati, dan jika aku sudah mati, aku tak dapat melihat kau lagi, dan aku tak menderita lagi karena merindukan kau. B. E. Kun Bu membanting-bantingkan kakinya dan berseru, A. I. Mengapa kau bersikap seperti kanak-kanak? Mengapa kau demikian manja? Aku ada urusan penting dan harus lekas-lekas beriau. Tanda petik. So Wihong menghampiri dan berkata, Mingapa kau jemuh sekali terhadap aku? Dengan sikap itu kau menghancurkan hatiku. B. E. Kun Bu geleng-geleng kepalanya dan membujuk, Janganlah kau bertindak keliru, Saudara Co Hiong lebih tampan dan gagah daripada aku, ia sangat mencintai kau. Aku B. E. Kun Bu hanya seorang kelas rendah. Tanda petik. Aku tahu kau telah jatuh hati kepada seorang gadis yang cantik jelita. Kata So Wihong. B. E. Kun Bu menegur, Harap kau jangan singgung-singgung gadis itu. Dia seorang yang suci murni, Lalu ia bertindak maju ingin berlalu. Tetapi So Wihong loncat dan mencegat jalannya sambil berkata, Aku minta kau memberi. Maaf jika aku telah salah omong, Dan aku minta kau tidak membenci aku, Sebetulnya aku ada sedikit omongan yang ingin ku beritahukan kepadamu. B. E. Kun Bu menghentikan langkahnya dan minanya, Omongan apakah? Lekas, beritahukan sekarang. Kau tergesa-gesa pergi ke pegunungan Kun Lun apakah ingin menjumpai gurumu? Tanya So Wihong. Betul jawab B. E. Kun Bu. Gurumu tidak ada di pegunungan Kun Lun, Kata So Wihong. Aku tak peraya omonganmu, Kata B. E. Kun Bu. Aku tidak berdusta, Kata So Wihong dengan Hidmat, Kau telah menolong aku dari bahaya sehingga kau sendiri ditawan orang, Tetapi ketika kau dalam bahaya, Aku telah berkali-kali berusaha menolong kau tanpa hasil oleh karena ilu, Aku pergi ke pegunungan Kun Lun untuk mencari gurumu. Apa? Kau telah pergi ke kuil Sam Go An Kong? Tanya B. E. Kun Bu. So Wihong geleng-geleng kepalanya dan menjawab, Tidak. Pegunungan Kun Lun sangat luas, Dan aku tidak mengetahui di mana letaknya Sam Go An Kong. Aku telah berlari-lari kian kemari di pegunungan yang luas itu untuk mencari kuil Sam Go An Kong. Bukan main letihnya dan laparnya aku. Tapi aku mencari terus karena aku khawatir terlambat memberi pertolongan kepadamu. B. E. Kun Bu. Terharu ia menarik napas panjang dan berkata, Aku menolong kau karena kau pernah menolong aku. Dan aku minta soal itu kau tidak buat pikiran. So Wihong tersenyum, Lalu meneruskan kisahnya, Meskipun aku telah menjadi letih dan lapar, Namun aku tidak. Berhenti semangatku masih kuat, Dan dengan membabi buta aku telah mendaki sebuah puncak yang selalu diselubungi salju, Mungkin Tian mengasihi aku, Maka di dekat puncak itulah aku menjumpai Hian Cheng To Jin, Dan aku memberitahukan gurumu itu bahwa kau berada dalam bahaya dan tertawan. Di manakah kau menjumpai guruku tanya B. E. Kun Bu. So Wihong meneruskan, Dia sedang bertempur dengan musuhnya di atas satu jurang yang curam dan berbahaya di mana aku tiba. Guruku bertempur melawan siapa tanya B. E. Kun Bu. Musuhnya bersenjata seruling batu giyok dan berpakaian. Hitam, Jawab So Wihong. Oh, dia itu giyok siu siang cu kata B. E. Kun Bu. Aku sudah letih sekali, Aku hanya dapat menjerit dan minta mereka berhenti bertempur, Meneruskan gadis itu, Hian Cheng To Jin melihat aku lantas ingin berhenti tetapi lawannya terus menyerang, Dan mereka bertempur terus. Aku menjerit lagi dan memberitahukan bahwa kau telah ditawan dan berada dalam bahaya, Aneh sekali. Mereka segera berhenti bertempur. Lebih aneh lagi bahwa wanita yang berpakaian hitam itu mendesak menanya aku tentang keselamatanmu. Aku hanya menuturkan lagi kejadian-kejadian yang menimpa kau dan bagaimana kau tertawan. Tapi bagaimana sikapnya guruku setelah mendengar pemberitahuan kau itu tanya B. E. Kun Bu. Nampaknya wanita itu lebih cemas daripada Hian Cheng To Jin, Ia agaknya tak tahan sabar lagi, Ia berkata kepada gurumu, To Tiang, Kita jangan mengadu silat lagi. Tentang B. E. Kun Bu tidak lekas-lekas kembali ke kuil Sam Goan Kong, Mula-mula aku mengiranya bahwa dari partai Kun Lun berdusa dan menipu aku. B. E. Kun Bu dalam bahaya, Kita harus segera pergi menolong. Lalu ia lari lebih dulu, Dan gurumu juga mengikuti mengejar di belakangnya Meninggalkan aku seorang diri di atas puncak yang tinggi. Karena letih dan tapar, Aku tak dapat mengejar mereka, Aku duduk beristirahat dan telah tertidur Dan baru terbangun setelah seluruh langit kelihatan merah Karena sinar matahari yang terbenam, Seumur hidupku belum pernah aku mengalami kesengsaraan demikian hebatnya. Hal B. E. Kun Bu terharu, Dan ingin menyatakan terima kasihnya, Tetapi kata-kata yang hendak diucapkannya itu tersumbat di tenggorokannya, Dan ia hanya menghela nafas. Ya, ketika aku sadar, Aku kedinginan dan kelaparan, Di sekitarku hanya salju dan es. Aku hanya dapat memetik buah-buah cemara untuk menang sel perut, Dan isap-isap es untuk menghilangkan dahaga. Aku berkeliaran di pegunungan itu selama 10 hari lebih. Aku yakin setelah lewat 10 hari wanita itu dan gurumu sudah tiba di pegunungan Go Biye San. Sekarang guruku berada di mana? Aku telah berlalu dari pegunungan Go Biye San. Dan 6 hari, Tanya B. E. Kun Bu. Betul yang Cheng To Jin datang ke pegunungan Go Biye San untuk menolong kau, Tetapi segala sesuatu adalah karena aku yang terbitkan, Oleh karena itu aku sekarang harus menyertai kau pergi lagi ke pegunungan Go Biye San, Kata Soe Wihong. Tidak usah, Aku seorang diri dapat pergi ke sana, Kata B. E. Kun Bu. Soe Wihong mengawasi B. E. Kun Bu dengan penuh kasih sayang, Lalu air matanya mengucur keluar sambil menarik napasia berkata, Mengapa kau benci aku? Apakah aku melukai hatimu? B. E. Kun Bu tersenyum dan menghibur, Kau baik terhadap aku. Tapi antara pria dan wanita harus ada perbedaan jika kita berdua pergi, Orang lain dapat menyangka yang bukan-bukan, Peraturan partai Kun Lun keras sekali jika desas. Desus yang dibuat-buat orang tiba di kuping guruku, Aku pasti dimaki atau dihukum. Lalu ia berbalik dan bertindak maju. Soe Wihong berdiri terpaku, Dan ia pun tak dapat mendesak, Ia berpikir, Hektometer. Kau betul-betul kejam, Kau tidak memperdulikan aku, Awas! Aku akan bikin kau memperhatikan aku. Ketika itu B. E. Kun Bu telah berjalan agak jauh, Soe Wihong memanggil-manggil, B. E. Siang Kong, B. E. Siang Kong. B. E. Kun Bu berhenti, Dan Soe Wihong mengejar lalu berkata, Kau boleh pergi seorang diri ke pegunungan Goh Diye San, Tapi kau ingin lekas-lekas pergi ke pegunungan itu, bukan? Nah, lebih baik kau menunggang kuda, Sebab pegunungan Goh Diye San agak jauh dari sini. Tapi aku telah memukul mati kudamu, Dan kuda itu untuk mengganti kudamu, Jawab B. E. Kun Bu. Soe Wihong tersenyum ia tidak jawab pertanyaan itu, Ia menanya lagi, Apakah kau telah menjumpai Choh Yong? B. E. Kun Bu terkejut sebelumnya menyahut, Saudara seperguruan Choh Yong itu Memiliki ilmu silat yang tinggi, Tetapi, Tetapi ia kejam dan banyak tipu musihatnya, Betel kah kata Soe Wihong? Lalu B. E. Kun Bu menceritakan Bagaimana ia berjumpa dengan Choh Yong di jalan tadi, Tetapi ia tak menceritakan hubungannya dengan Leong Giok Pin Karena hanya akan mencemarkan nama baiknya Partai Kun Lun Belaka sebab Leong Giok Pin melarikan diri bersama-sama Choh Yong. Aku tidak mau menceritakan watak Soe Hengku, Tetapi ia memiliki seekor kuda ajaib yang dapat menempuh jarak seribuli sehari, Kata Soe Wihong. Betul, aku tahu, Dan ia ingin berikan kuda itu kepadamu, Kata B. E. Kun Bu. Bagaimanakah kau dapat ketahui tanya Soe Wihong? Aku tahu karena dia pernah umong soal itu kepadamu, Jawab B. E. Kun Bu sambil menyempiak kudanya, Dan dia pun mengatakan bahwa dia sangat sayang kau. Soe Wihong buka matanya lebar-lebar dan berkata, Jika demikian, Dia sendiri mencari pusing. Setelah meminta diri, B. E. Kun Bu kaburkan kudanya menuju ke pegunungan Goh Biye, San Soe Wihong mengikuti jejaknya B. E. Kun Bu dengan harapan B. E. Kun Bu menoleh ke belakang lagi, Tetapi harapannya hampa. B. E. Kun Bu dengan hati berdebar-debar ingin lekas-lekas tiba di pegunungan Goh Biye San menjumpai gurunya, Dan lekas tiba di tepi sungai Binkong. Ia berhenti di tepi sungai itu agar kudanya dapat minum air ia berdiri sambil berkata kepada diri sendiri, Goh Biye San masih lima enam ratus li jauhnya dari sini. Dengan kuda ini mungkin aku tiba di sana dalam satu hari dan satu malam jika aku naik perahu, Aku dapat tiba di kota Kateng, Dan dari Kateng pegunungan Goh Biye San hanya lebih kurang seratus ai jauhnya. Aku lebih baik naik perahu. Dengan berkeputusan itu ia coba mencari perahu, Dan tidak jauh dari tempat di mana ia berdiri. Ia melihat bahwa perahu layar sedang berlabuh. Ia jalan menuju ke perahu-perahu itu. Tempat yang kecil itu agak ramai, Karena merupakan satu pusat perdagangan. Di tempat itu juga ada banyak kedai-kedai arak di mana orang dapat membeli makanan dan minuman. Dan ia masuk ke dalam sebuah kedai arak dan memesan makanan ia. Menanya seorang pelayan, Apakah hari ini ada perahu yang berlayar ke kota Kateng? Pelayan itu menjawab sambil teleng-geleng kepaannya, Perahu yang berlayar ke kota Kateng berlabuh di dekat kota Tiong Leng. Tetapi perahu-perahu di sini mustahil tidak ada yang berlayar ke kota Kateng. Tanya B.E. Kun Bu sambil menunjuk ke perahu-perahu yang sedang berlabuh itu. Terahu-perahu itu adalah perahu-perahu nelayan, Tetapi jika Siang Kong ingin menyewa, Aku dapat menanyakannya, Jawab pelayan itu. Lalu ia pergi untuk menanyakannya. Sebentar kemudian pelayan itu kembali dengan wajah berseri-seri ia berkata, Siang Kong beruntung kebetulan ada sebuah perahu yang akan berlayar ke kota Kateng. Siang Kong dapat berangkat sekarang. B.E. Kun Bu mengaturkan terima kasih, Dan setelah membayar makanan dan minumannya, Ia menuju ke perahu dengan diantar oleh pelayan kedai. Betul saja ada satu perahu yang baru saja mengangkat sauhnya, Pelayan kedai ajak B.E. Kun Bu naik perahu, Tetapi ada satu tukang kedai mengawasi B.E. Kun Bu dari atas sampai ke bawah. Ia berkata, Tanpa pemberitahuan dari aku, orang tak dapat keluar dari kamar perahu, Jika sudah tiba di kota Kateng, aku tentu memberitahukan kau. B.E. Kun Bu yang selalu memikirkan keselamatan gurunya menurut saja, Dan di dalam tergesa-gesanya itu sehingga ia lupa kepada kodanya yang masih berada di depan kedai arak itu. Perahu berlayar mengikuti arus air sangat pesatnya, Dan karena di dalam perahu ada beberapa penumpang wanita, B.E. Kun Bu hanya duduk diam di dalam perahu akan kemudian ia pun jatuh pui CS di dalam kamar perahu itu. Dalam tidurnya ia seolah-olah mendengar suara seorang wanita tertawa di sampingnya. Ia buka kedua matanya, dan ia terkejut melihat seorang gadis remaja yang cantik jelita berdiri di sampingnya. Gadis itu mengenakan pakaian putih, dan rambutnya yang hitam seperti bulu burung gagak disisir licin ke belakang dengan sanggul yang mirip buah pepaya menggelantung di dahannya, Kulitnya putih laksana salju, matanya jeli, pipinya merah seperti warna bunga mawar yang dadu, Sedangkan kedua bibirnya yang mungil berwarna merah delima, senyumannya merayu sukma, Dan untuk sementara waktu B.E. Kun Bu tak peraya jika orang yang di depannya adalah manusia belaka, Dan bukannya bidadari yang baru turun dari kahyangan. B.E. Kun Bu berpikir, setelah ia mengawasi gadis itu dari atas sampai ke bawah, Siapakah gadis ini, mengapa ia telanjang kaki? Segera ia bangun, dan ia lupa bahwa ia naik perahu itu sebagai penumpang, Baru saja ia ingin menanya, sekonyong-konyong datang lagi tiga gadis yang mengenakan pakaian putih, Dan ketiga gadis yang baru datang itu hampir serupa pakaiannya, Kera bersoleknya dan gaya dan sikapnya seperti gadis yang pertama, Semuanya cantik jelita dan menggiurkan hati. Apakah gadis-gadis ini suku bangsa Han? Mengapa pakaiannya demikian rupa? Apakah mereka suku bangsa B.E. B.E. Tubuhnya sehat dan segar kelihatannya pikir B.E. Kun Bu? Sikap yang canggung itu diperhatikan oleh mereka, Dan gadis yang pertama menanya dengan suara yang agak keras. Kau siapa? Mengapa kau dapat naik perahu ini? Pertanyaan itu diucapkan dalam bahasa suku bangsa Han yang lancar. B.E. Kun Bu ingin menjawab dan memberitahukan mengapa ia naik perahu itu. Jika terpaksa ia juga ingin memberitahukan atau menjelaskan mengapa ia terpaksa naik perahu itu. Ia pikir dengan maksud yang luhur, Jika ia telah berbuat kekeliruan, mungkin gadis-gadis itu dapat memaafkan ia. Mustika di dalam perahu. Pertanyaan yang diajukan itu membuat B.E. Kun Bu bingung, ia harus menjawab. Lalu sambil tersenyum ia menyahut, Karena aku harus pergi ke kota Kateng dengan lekas, Aku telah berdamai dengan tukang perahu dan naik perahu ini. Jika aku bersalah, aku minta Syochia-Syochia maafkan. Keempat gadis itu mendadak menjadi murka, Salah satu gadis itu mengejek, Tukang perahu itu betul-betul kurang ajar, Dia telah mengambil kesempatan di waktu kita beristirahat dengan diam-diam. Dia memasukkan satu penumpang lalu dengan beringas yang menanyai, Apakah kau tahu siapa kami ini? Aku tak tahu, Tetapi jika aku hanya menjadi penumpang dan tidak berbuat yang tidak pantas, Aku yakin aku tidak melanggar peraturan. B.E. Kun Bu yakin bahwa keempat gadis tersebut adalah jago-jago silat, Maka ia sengaja sebut-sebut peraturan di kalangan bulim. Tetapi alasan yang diberikan itu rupanya tidak memuaskan yang termuda lalu miah nanya kepada yang lebih tua. Cici, apakah yang dikatakan peraturan bulim? Apakah kau tahu? Peraturan bulim ialah peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh jago-jago silat di kalangan bulim, Jawab gadis yang ditanya. B.E. Kun Bu membantu menjelaskan orang-orang yang pernah berlatih ilmu silat semuanya orang-orang dari kalangan bulim. Diam yang tua membenta aku tidak menanya kau. Aku tak menghiraukan peraturan bulim, tetapi kau telah naik di atas perau ini tanpa izin dari kami, kau telah bersalah. B.E. Kun Bu tidak gentar, dan ia menjawab dengan hormat. Setelah perau ini tiba di kota Kateng, aku lantas mendarat. Kini perau masih berada di tengah sungai. Bagaimanakah aku dapat mendarat? Keempat gadis itu lalu berdamai sambil berbisik. Kemudian gadis itu yang pertama datang berkata, Kakak kami kini masih tidur kalau dia mengetahui bahwa di atas perau ini terdapat penumpang lain, dia pasti menjadi gusar, dan mungkin ia akan ceburkan kau ke dalam sungai. Kami tidak berdaya meski ingin menolongnya. Menurut pendapat kami, sekarang dia belum bangun, lebih baik kau sekarang meninggalkan perau ini. Kini perau sedang berlayar di tengah-tengah sungai dengan pesatnya, aku, kata B.E. Kun Bu, belum habis diucapkan, tiba-tiba terdengar suara yang nyaring menusuk kuping, dan dengan cepat keempat gadis itu lari pergi. Melihat caranya keempat gadis itu berlalu demikian cepatnya, B.E. Kun Bu berpikir, keempat gadis itu semuanya cantik dan lincah, mereka pasti lihai ilmu si iatenya. Tetapi gerakannya berlainan daripada jago-jago silat di kalangan Bueng, sebetulnya siapa mereka itu, dan dari mana? Ia pun ingin mengetahui siapa pemimpin dari gadis-gadis itu, ia menanti segala kemungkinan. Ia melihat seorang wanita muda yang berpakaian putih menghampiri padanya, tangannya memegang satu nampan, dan di atas nampan ada satu cangkir teh yang dibuat dari batu giyok, ia berdiri tegak menghadapi wanita itu, dan berkata, aku merasa gembira dapat berjumpa dengan Syo Chia. Tetapi aku tidak berdahaga. Wajah dari wanita yang muda itu sangat merah, ia taruh nampan itu di hadapan B.E. Kun Bu, dan membentak kau mesti minum teh ini, lalu berbaring, meskipun air teh ini tidak beracun, tetapi dapat bekerja dengan berhasil tanpa membuat kau merasa sakit T.A.O. Minum. Sambil geleng-gelengkan kepalanya B.E. Kun Bu menjawab, umpama aku telah melanggar peraturan, aku bersalah dan harus minum air teh itu untuk membunuh diri, aku tak akan lakukan, apapun aku merasa tak bersalah, sudah pasti aku menolak meminumnya. Sebetulnya kami ingin ceburkan kau ke dalam sungai, tetapi saudari-saudariku mengusulkan supaya diberi air teh saja, untuk diminumnya karenakah seorang yang baik, dan tak harus mati konyol. B.E. Kun Bu menjadi marah. Dengan kedua metu, terbelalak, i mengawasi wanita itu. Lalu ia tertawa gelak-gelak. Apakah yang memikin kau tertawa? Apakah kau betul-betul berani menolak minum air teh ini, tegur wanita itu? Saudari-saudarimu orang baik, kata B.E. Kun Bu. Betul kata wanita itu, dan mereka semuanya cantik. Jelita. Tolong beritahukan mereka bahwa aku menolak minum air teh itu, kata B.E. Kun Bu. Siapakah pemimpinmu itu? Beritahukan dia ya bahwa aku menolak minum air teh itu. Kau berani menolak. Dan kau berani menantang kepada pemimpin kami. Apakah kau ingin mati konyol? Tanya wanita itu. Sekali ku kata tidak minum, aku tetap tidak minum. Jawab B.E. Kun Bu dengan suara tetap. Jadi kau lebih suka diceburkan ke dalam sungai agar mati konyol? Kata wanita itu. Aku tidak cukup berani menyebur ke dalam sungai. Aku terpaksa harus minta kalian semua menceburkan. Aku kata B.E. Kun Bu dengan menantang. Oh sekarang aku tahu, kau juga bukan seorang baik. Kata wanita itu, kau ingin melihat pemimpin kami yang cantik jelita, maka kau ingin dia yang datang menceburkan kau. Melihat sikap yang kepala batu dari wanita itu, B.E. Kun Bu menjadi ingin mengetahui siapa pemimpin wanita-wanita itu. Sambil tersenyum wanita itu menanya, Coba lihat kepadaku apakah aku ini cantik? Kau cantik, tetapi mengapa kau tak bersepatu? Kata B.E. Kun Bu. Wife tak itu terengang, lalu menanya, Apakah dengan tak bersepatu kau anggap kurang pantas? Di rumah kami, kami dapat dikatakan tidak berpakaian, karena pakaian itu hanya menghambat gerak-gerak kami. Di manakah rumahmu? Tanya B.E. Kun Bu. Baru saja wanita itu ingin menyahut, tiba-tiba terdengar suara kim, alat musik tiong hua kuno, semacam gitar, wanita itu mendengar suara alat musik itu, ia terkejut dengan tergesa-gesa ia memaksa, A.O. Kau lekas minum air teh ini. Jika tidak, aku akan dimaki. B.E. Kun Bu terperanjat pikirnya, betul-betul dogol gadis ini, dia tak mengerti jawabanku, Apakah dia kira aku demikian tolol untuk dipaksa minum air teh itu untuk membunuh diri? Ia mengawasi gadis itu yang berlinangkan air mata, hatinya merasa kesehan, lalu wanita itu menyodorkan nampan ke mukanya B.E. Kun Bu, dan tangan kanannya secepat kilat. Coba mencengkeram pergelangan tangan kanannya B.E. Kun Bu. Dengan terkejut B.E. Kun Bu loncat ke belakang dengan ilmu M.Gow Heng Mi Chong Po atau langkah ajaib, dan berhasil menghindarkan cengkeraman itu. Si gadis terkejut menyaksikan lihainya B.E. Kun Bu, tapi ia terus menyerang dan B.E. Kun Bu dapat mengegos lagi dengan ilmu langkah ajaibnya, begitu juga serangan ketiga dapat dikelitnya, gadis itu menyerang dengan mengirim jotosan beruntun lima kali, karena setelah yakin ia tak dapat menangkap B.E. Kun Bu, ia menyerang dengan maksud melukakan dan memikir lawannya tak berdaya. Maka kelihatan lengan bajunya yang putih berkibar melambai seolah oleh kupu-kupu beterbangan di antara bunga-bunga. Serangan-serangan itu sangat cepat, beruntung sekali B.E. Kun Bu telah pahami ilmu M.Gow Heng Bi Chong Po yang Pek Yun Hui ajarkan kepadanya, berkat ilmu itu ia dapat mengegos dan mengelit semua serangan-serangan meskipun ia berada di tempat yang kecil dan sempit. Sementara itu perahu berlayar sangat pesatnya, si gadis menyerang, tetapi B.E. Kun Bu hanya mengegos, mengelit dan berusaha menghindari serangan-serangan lawannya, yang luar biasa adalah nampan yang dipegang si gadis dengan tangan kirinya tidak jatuh meskipun ia menyerang dengan keras dan lancar dengan tangan kanannya. Sekonyong-konyong suara alat musik berbunyi lagi dengan nyaring sekali si gadis berhenti menyerang, dan B.E. Kun Bu juga berhenti menjaga diri. Tetapi dengan tak terduga gadis itu tiba-tiba mencondongkan tubuhnya ke depan sambil menyabet B.E. Kun Bu dengan kakinya. B.E. Kun Bu tidak waspada, hampir saja ia disapu jatuh. B.E. Kun Bu menjadi murka, ia mulai menyerang dengan mengirim tinju kanannya, tapi gadis itu loncat mundur, dan lari keluar dari kamar perahu itu. Sambil pegangi uyun gagang pedangnya, B.E. Kun Bu mengejar di luar keempat gadis tadi telah berdiri siap mengurung padanya, gadis yang lari tadi masih tetap memegangi nampan, sambil berdiri tegak megawasi padanya. Begitu lekas B.E. Kun Bu keluar, ia lantas disambut dengan serangan berbareng oleh kelima gadis itu dari kiri dan kanan, dan mereka berusaha menotok jalan-jalan darahnya B.E. Kun Bu. Serangan-serangan mereka itu cepat sekali, dan B.E. Kun Bu tak keburu menangkis, ia terpaksa loncat mundur ke belakang, dan kembali ke dalam kamar perahunya. Gadis-gadis itu tidak mengejar mereka menunggu di luar, seolah-olah B.E. Kun Bu tertawan di dalam kamar perahu itu, tak dapat keluar. Dengan marah B.E. Kun Bu berteriak, Hei sebetulnya kalian ingin berbuat apa terhadap aku? Pertanyaan itu tidak dapat jawaban. B.E. Kun Bu menanya lagi dengan suara yang keras, jika kalian masih juga merintang-rintangi aku, jangan salahkan aku jika aku harus bertempur dengan sungguh-sungguh melawan kalian semua. Tetapi ancaman itu tidak dihiraukan. B.E. Kun Bu loncat keluar dengan marah sekali, lalu dengan jurus lohon supik atau pendeta menyodok hebat, tangan kirinya menyapu, dan dengan jurus hui pateng ceng atau gandu ion besi memukul lonceng, tangan kanannya menyerang semua gadis-gadis itu, ia menyerang dengan mengerahkan semua tenaganya, dan bukan main dasyatnya serangan-serangan itu. Gadis-gadis itu terperanjat dan dengan semua kepandainya, mereka berusaha mengegaus, mengelit menghindarkan diri dari serangan-serangan itu sambil mencari kesempatan mengirim jotosan dan menyapu dengan kaki masing-masing sehingga B.E. Kun Bu terdesak lagi dan harus masuk lagi ke dalam kamar perahu. Ketika ia loncat keluar lagi, ia menyerang dengan jurus Yun Leong Pen Bu atau naga putih menyembur buya rawan dan kabut, jurus tersebut adalah keistimewaan dari ilmu tinju sacaplak sutian kongci yang atau ilmu pukulan menyerang lawan dengan 36 jurusan, dan bukan main dasyatnya. Lagi pula serangan itu dilancarkan dengan tenaga dalam, sehingga gadis-gadis itu tak ada yang berani menangkis, mereka hanya loncat mundur, dan memberi kesempatan bagi. B.E. Kun Bu berdiri leluasa di atas lantai perahu itu kemudian dengan ilmu Ngao Heng Bicong Pu ia bikin terpencar semua gadis-gadis itu yang berusaha menyerang padanya. Berkat jurus Ngao Heng Bicong Pu ia dapat menghindarkan semua serangan-serangan yang serentak dari gadis-gadis itu, dan juga dapat mengirim tinjunya, dan untuk setian lamanya B.E. Kun Bu masih berada di atas angin meskipun pertempuran telah berlangsung lebih kurang 100 jurus, lalu gadis yang tertua berseru, saudara-saudara, berhenti bertempur. Kita yang beramai-ramai mengerubuti seorang, dia senantiasa dapat menangkis atau menghindarkan serangan kita, dia itu lihai ilmu silatnya. Kita harus waspada. Lalu yang termuda berkata, jika kita tak dapat gempur dia, lebih baik kita beritahukan kepada pemimpin kita. Baru saja kata-kata itu selesai, diucapkan lalu terdengar suara wanita yang nyaring berkata, kalian tak dapat menyerang dia, karena dia menggunakan ilmu Ngao Heng Bicong Pu. B.E. Kun Bu terkejut selama setengah tahun belakangan ini ia berhasil membebaskan diri dari bahaya-bahaya atau rintangan-rintangan dengan menggunakan ilmu Ngao Heng Bicong Pu, dan selama itu tak seorang pun mengetahui ilmu apakah yang ia telah gunakan, kini ia mendengar orang itu memberitahukan tentang ilmu langkah ajatnya, maka ia terkejut. Ia menoleh ke arah orang yang berseru tadi, dan di depannya, lebih kurang sedepa jauhnya ia tampak seorang gadis yang luar biasa cantiknya, mengenakan pakaian putih, memakai selendang biru dan sepatu sutera, dia berdiri tegak, dan sikapnya sangat tenang, semua gadis bertindak mundur ketika melihat padanya dan setelah memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan, semuanya berdiri tegak di kedua sampingnya. B.E. Kun Bu bertindak maju, dan memberi hormat, lalu berkata, Aku bernama B.E. Kun Bu. Karena aku ingin lekasi ekas pergi ke kota Kateng, maka aku telah naik peraus Yochia, dengan kelancangan yang aku tidak sengaja ini aku mohon Yochia dapat memaafkannya. Gadis yang rupanya menjadi pemimpin itu menanyai hektometer siapakah yang ajarkan kau ilmu Mgoheng Bichong Pu itu? Seorang kawan, jawab B.E. Kun Bu. Melihat kera kau menggunakan Mgoheng Bichong Pu, aku yakin ilmu silatmu tinggi, semua mereka ini bukan tandinganmu. Aku juga yakin bahwakah seorang yang berwatak luhur, meskipun mereka terus-menerus menyerangkah selama lebih kurang seratus jurus, tapi kau senantiasa mengelap atau mengelit, dengan tidak membalas menyerang kau tidak berniat melupakan mereka. B.E. Kun Bu mendengarkan dengan penuh perhatian dan ia sendiri merasa heran, bahwa setelah pertempuran berlangsung hampir seratus jurus, ia masih tidak mengetahui jurus-jurus apa yang mereka lancarkan. Pemimpin itu lalu berkata lagi, kau seorang baik, dan sebetulnya aku tak harus merintangi kau lagi. Tetapi ibuku pernah mengatakan bahwa tidak ada seorang laki-laki yang baik. Mereka semuanya hanya baik di luarnya, tetapi busuk hatinya, maka kau juga bukan seorang baik. B.E. Kun Bu tak tahan untuk tidak tertawa mendengar alasan yang tak masuk akal itu. Tapi ia lantas dibentak oleh gadis itu. Apa yang kau tertawakan itu adalah ucapan ibuku, dan aku peraya dia tak akan keliru. Pemimpin itu menjadi merah mukanya, dan air matanya berlinang selagi ia menyahut, lebuku telah meninggal dunia, meskipun dia masih hidup, dia tak akan sudi menjumpai kau. Mengapa tanya B.E. Kun Bu? Lebuku paling benci orang laki-laki, kata pemimpin itu. Oleh karena itu, ketika dia hendak menutup mata, dia telah memesan kepadaku, jika aku sukai seorang laki-laki, maka laki-laki itu aku harus bunuh mati. Perkataan itu diucapkan dengan tenang, dan suara yang tetap. B.E. Kun Bu terperanjat mendengar keterangan itu, lalu ia berkata, aku baru saja berjumpa dengan Syochia, dan aku yakin kita tak dapat berbicara tentang urusan suka atau tidak suka, karena aku harus lekas-lekas sampai ke kota Kateng, maka aku telah naik perahu Syochia. Jika aku mengetahui lebih dulu bahwa Syochia benci orang laki-laki, aku lebih suka bertunggang kuda, aku tentu tidak berani naik perahu ini. Pemimpin itu diam sejenak, lalu berkata dengan tertawa dipaksa, aku tidak katakan bahwa aku harus membunuh kau, tetapi aku tak dapat lupakan pesan ibuku, ia diam berpikir. B.E. Kun Bu sangat tertarik dan hormati gadis yang cantik dan sikapnya yang agung itu sekonyong-konyong gadis itu berkata dengan suara keras, tidak, aku tidak bunuh mati kau, karena aku tidak suka kau. Tapi B.E. Kun Bu menjadi murka, ia membentak, maksud apa sebenarnya yang kau kandung? Seorang satria tak dapat dihina, tetapi dapat dibunuh tentang soal memati atau hidup, bagiku ada urusan kecil, tetapi aku tak sedih dihina. Pemimpin itu menarik napas panjang, lalu berkata, sebetulnya aku tak ingin menyinggung kau lagi, tetapi aku tak dapat lupakan pesan ibuku, di waktu ibuku menutup mata, keadaannya sangat memilukan hati. Gadis itu tidak meneruskan kata-katanya, ia memegangi dadanya untuk menahan kesedihannya, ia pejamkan kedua matanya dan berusaha menahan mengucurnya air matanya, tetapi air matanya tak tertahan mengalir keluar dan membasai pakaiannya. Setelah berselang lama juga ia baru buka kedua matanya, dan dengan terharu ia meneruskan sambil menyekai rahmatanya, aku telah memberitahukan kepada roh ibuku bahwa jika kau dapat menahan satu laguku, aku tak akan menghalang-halangi kau lagi. Mendengar keterangan itu, B.E. Kun Bu menjadi teheran berampur bingung melihat sikap gadis yang aneh itu. Tapi ia berkata, aku berterima kasih atas penghargaan Shochia, kepadaku, aku suka mendengar lagu itu, hanya aku khawatir aku tak paham akan lagu. Kau jangan takut, kata gadis itu, aku akan memperdengarkan lagu yang bersemangat keramahan, lalu ia berbalik dan masuk ke kamarnya, diikuti oleh semua gadis-gadis lainnya. B.E. Kun Bu menarik napas lega, ia berdiri mengawasi arus air sungai yang deras, puat tukang perahu yang berdiri memegang kemudi berdiri seperti orang ketakutan karena perahu telah berlayar menuju ke jalan sungai yang lebih luas dan lebar, karena dua cabang sungai telah mengalir ke satu sungai sehingga arusnya semakin deras. Melihat sikapnya gadis pemimpin tadi dia rupanya tak paham ilmu silal tetapi jika aku lihat ilmu silat saudari-saudarinya, aku yakin bahwa ilmu silatnya tinggi sekali tetapi mengapa dia ingin aku mendengar lagu yang akan ia mainkan dengan alat musiknya? Apakah lagu itu mempengaruhi aku? Kemudian ia teringat akan lagu dari serulinya Giyoksyu Siancu yang dapat mempengaruhi orang lain, ketika itu terdengar suaranya alat musik mulai dipetik, dan suara itu demikian menggetar sehingga B.E. Kun Bu merasa bahwa jantungnya berdebar-debar hebat sekali, perahu itu pun tiba-tiba tergoncang, karena kedua tukang perahu yang memegang kemudi juga telah dipengaruhi oleh lagu itu, mereka tak tetap mengemudikannya sehingga perahu itu bergeser dari je urusannya. B.E. Kun Bu loncat keluar dari kamar perahunya, dan berteriak, Si Ocia, harap kau tidak meneruskan lagu itu ia jalan menghampiri kamarnya si gadis pemimpin itu, segera kedua gadis membuka kerai yang menutupi kamar perahu dan mempersilahkan B.E. Kun Bu masuk, ia melihat bahwa gadis pemimpin itu sedang mainkan gitarnya sambil duduk di sebuah kursi kecil, dan dua gadis berdiri di kedua sampingnya. B.E. Kun Bu mengangkat kedua tangannya memberi hormat seraya berkata, aku minta Si Ocia tidak mainkan lagu itu. Mengapa? Apakah kau takut mendengarnya? tanya si gadis. Meskipun aku takut mendengarnya, bagiku tidak menjadi soal, kata B.E. Kun Bu, tetapi pengaruhnya suara dari alat musik itu besar sekali terhadap tukang-tukang perahu, sekarang perahu sedang berlayar di tempat yang airnya deras, jika tukang-tukang perahu yang mengemudikan perahu ini lupakan dirinya, aku khawatir perahu ini akan menabrak karang dan tenggelam, dan kita semua akan binasa di dalam sungai ini. Hektometer. Kau takut mati binasa di dalam sungai ini tanya gadis pemimpin itu. Aku telah katakan, bagiku mati atau hidup tidak menjadi soal, tetapi bagaimana terhadap kau dan saudari-saudari lainnya kata B.E. Kun Bu sambil menunjuk ke arah gadis-gadis lainnya. Tetapi aku tak takut mati kelelek di dalam sungai ini kata si gadis pemimpin dengan ketus. B.E. Kun Bu pun menjadi bisu, lalu kedua gadis yang berdiri di sampingnya berjalan keluar dari kamar perahu itu. Selang tak lama seorang gadis yang termuda masuk lagi dan bisik-bisik di kupingnya si gadis pemimpin yang segera mengangguk dan berkata sambil tersenyum, aku telah suruh mereka menotok jalan-jalan darahnya tukang-tukang perahu itu, sekarang mereka telah tak berdaya lagi, Dua saudari-saudariku kini memegang kemudi, dan perahu tak akan menambrak karang atau tenggelam. B.E. Kun Bu telah melihat banyak alat musik semacam itu, tapi kepunyaan pemimpin itu mengherankan ia, karena bukan dibuat dari kayu atau logam, tetapi terbuat dari batu giyok, dengan ukiran-ukirannya yang indah ia mengawasi Kim itu dengan penuh kekaguman, maka gadis pemimpin itu menegur, Apa yang kau awasi? Kim ini adalah milik ibuku, dia sering memainkannya semasa hidupnya. B.E. Kun Bu teringat akan Bek Yun Hui ketika memetik Kim di tengah telaga Poyang Au, sebetulnya ia ingin menanya tentang alat musik itu, tetapi si gadis pemimpin sudah mulai memetik tali gitarnya sambil memejamkan kedua matanya. Lagu yang dimainkan merayukan Sukma dan mendebar-debarkan hat, dan B.E. Kun Bu berdiri terpaku mendengarkan lagu itu, hanya di dalam waktu beberapa menit saja keringat mengucur keluar dari seluruh tubuhnya, dan kemudian ia tak tahan berdiri lagi, sambil menjeret ia loncat keluar dari kamar perahu itu. Meskipun kedua gadis di depan kamar coba menghalanginya tetapi ia masih juga loncat keluar. Perahu berlayar sangat lajunya, dan B.E. Kun Bu berusaha melawan pengaruh suara yang keluar dari gitar itu dengan berlari-larian di atas lantai perahu bagaikan orang yang hilang ingatan, si gadis pemimpin juga keluar menyaksikan akibat dari lagu girangnya, B.E. Kun Bu merasa sangat sedih dan putus asa, ia seolah-olah ingin menceburkan diri ke dalam sungai untuk membunuh diri, tetapi si gadis pemimpin memetik tali gitarnya tiga kali, dan nada yang keluar dari tali tersebut menahan kehendak B.E. Kun Bu, karena nada itu seperti juga suaranya seorang ibu memanggil putra kesayangannya, B.E. Kun Bu berbalik dan berdiri menghadapi si gadis pemimpin itu. Air matanya berlinang di kedua matanya gadis itu, dan dadanya berombak-ombak, gadis itu berhenti memetik alat musiknya dan berdiri mengawasi B.E. Kun Bu dengan wajah yang muram B.E. Kun Bu datang menghampiri. Lalu si gadis berkata, Kau pasti membenci aku, betulkah? Dan perkenankan aku naik perahu ini sampai di kota Kateng. Nanti setelah aku mendarat di Kateng, aku akan menghaturkan terima kasih lagi. Tiba-tiba si gadis pemimpin itu memejamkan kedua matanya, dan memegang rat-rat kedua tangannya B.E. Kun Bu setelah ia letakkan gitarnya di atas lantai perahu, lalu dengan kepala mendungak ke langit ia berseni, L.B.U. Anak tak dapat lupakan pesan ibu. Aku tak dapat menyukai pria yang manapun selama hidupku, tetapi lagu yang aku telah mainkan tadi hakni lagu Mi Chin Li Hun atau menyesatkan pikiran dan mengusir roh telah melukai orang, dan aku harus mengobati dia. Aku tidak menyukai ia, tapi aku tak dapat membuat dia mati, aku harus mengobati dia. Kemudian ia buka kedua matanya dan berkata kepada B.E. Kun Bu, aku telah beritahukan kepada roh ibuku bahwa aku harus mengobati kau, dan kau tak usah teh khawatir lagi. B.E. Kun Bu coba kerahkan tenaga dalamnya, dan ia terkejut, karena semua tenaga dalamnya ternyata telah lenyap, segera ia merasakan dadanya menyesak, jantungnya berdebar-debar keras, dan kaki tangannya menjadi lemas. Ia yakin bahwa ia terluka di dalam, dan ia khawatir jika tak lekas-lekas diobati, ia akan menjadi seorang cacat. Ketika ia coba menahan pengaruh daripada lagu tadi, ia telah menggunakan tenaga dalamnya sehingga darahnya beredar lebih lancar. Tetapi setelah usahanya tidak berhasil, darahnya tersumbat di beberapa jalan-jalan darahnya dan ia menjadi lemas tak berbertenaga. Pengobatan harus segera dilakukan atau ia akan menjadi seorang cacat. Setelah mendengar kata-kata gadis pemimpin hilu, ia berpikir jika aku tidak menerima tawarannya mengobati aku, mungkin aku tak dapat bergerak lagi setibanya di kota katteng. Ya, apa boleh buat lalu ia jalan masuk ke dalam kamar gadis itu. Ia disuruh duduk bersila, lalu disuruh menuruti mengucapkan jam P. Setelah lewat seperempat jam, ia merasa napasnya banyak lebih tega. Di waktu ia mengobati, gadis pemimpin itu didampingi oleh gadis-gadis lain. B. E. Kun Bu buka kedua matanya dan tampak si gadis pemimpin duduk termenung menghadapi jendela perahu, memandang keluar ia menegur, si Ocia, terima kasih. Aku merasa banyak baikan. Si gadis pemimpin tersenyum. Aku harus mengobati kau dua kali lagi, dan kau akan sembuh betul, kata gadis itu. B. E. Kun Bu hanya mengangguk. Aku yakin bahwa lagu dari gitarku dapat melukakan kau, tetapi aku tak mengira luka itu hebat sekali jika aku mengetahui akibatnya, aku tak akan melukakan kau kera demikian, kata si gadis pemimpin, lalu ia menarik napas panjang. B. E. Kun Bu mengawasi sambil mendengarkan dengan penuh perhatian, ia masih ragu-ragu akan kejujurannya gadis itu. Tengah-ragu akan kejujurannya gadis itu. Tengah-ragu akan kejujurannya lah. Tengah-ragu akan kejujurannya. Terima kasih.